Saya mungkin tekan-tekan apokat lah, mungkin sependirian ya, bagaimana istriasi pemerintahan, tapi kalau misalnya itu hanya akuran itu. Membebaskan Ustaz Abu Bakar Basir berdasarkan alasan kemanusiaan, berdasarkan alasan-alasan yang bisa diterima menurut hukum. Antara lain karena usia lanjut dan karena Ustaz Abu Bakar Basir adalah menurut kami, mungkin kami salah, tapi adalah tahanan tertua di Indonesia. Dan menyandang penyakit, sudah menyandang penyakit. Penyakitnya, cukup untuk membuat beliau seharusnya dirawat dengan baik di rumah sakit. Oke pres, saya pelaksananya, membepaskannya di atas peraturan perusahaan, itu bisa dibuat di penadilan. Perlu presiden peruntangan, karena begini, syarat untuk pembebasan bersyarat itu diatur di dalam antara lain, itu peraturan menteri. Setia pada Pancasila, pada Ud. Mata, pada Ud. Mata, pada Ud. Mata, macam-macam, macam-macam, macam-macam. Nah, kalau tidak detekan itu, ya sudah tiga bulan, sudah disembak kembang, nggak bisa keluar. Sekarang presiden ambil lagi. Presiden punya kebijakan. Kebijakan saya, ini dibebaskan. Artinya dia menyampingkan peraturan menteri. Peraturan menteri itu dari segi hukum adalah aturan kebijakan. Karena di aturan kebijakan, ya, yang tertinggi pengambil kebijakan oleh presiden. Kalau presiden meresampingkan, selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.